Pantai Gedambaan, Kota Baru yang kurang bersih kerap menuai kritik. Karena itu, buluan remaja dan pemuda Kota Baru menggelar aksi bersih-bersih Pantai Gedambaan minggu kemarin. Tujuannya menarik minat pengunjung kewisata alam di bumi saizan ini. Pantai Gedambaan, salah satu wisata andalan Kabupaten Kota Baru. Karena pantai sekitar 14 km dari pusat kota ini hampir setiap akhir pekan, ramai dikunjungi pelancong lokal. Sayangnya, kurangnya kebersihan pantai kerap dikeluhkan pengunjung. Menyikapi kondisi ini, puluhan pemuda yang tergabung di solidaritas warga Kota Baru. Melakukan aksi bersih-bersih sampah di Pantai Minggu kemarin. Selain itu, mereka juga memajang banner karikatur himbawan menjaga kebersihan di tempat wisata tersebut. Tujuannya mengingatkan pelancong dan meningkatkan pengunjung di pantai ini. Perinsipnya, kawan-kawan, sependapat semua melakukan kegiatan ini, intinya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial, bakti sosial, bersih-bersih pantai, dan melestarikan pantai wisata, satu-satunya pantai wisata kebanggaan kita Kabupaten Kota Baru. Aksi bersih-bersih dalam rangka pembubaran panitia penggalangan dana bagi korban gempa lombok ini juga dimeriahkan hiburan rakyat berupa pertunjukan musik dangdut dan gambus. Termasuk penampilan pedangdut jebolan KDI MNC TV asal Kota Baru, Raza dan Santi. Dari Kabupaten Kota Baru, Zainal Hakim, Ainius melaporkan.